Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami video kali ini kita akan melakukan penyetekan batang pohon klengkeng ya teman-teman ya nah ini teman-teman yang sudah kita siapkan batang pohon klengkeng yang akan kita setek nah seperti ini contohnya ya ini pun klengkeng dari pohon yang sudah berbuah pastinya kita memilih batangnya dari pohon yang sudah berbuah agar hasil setek kita itu jika dia tumbuh dia akan cepat berbuah makanya harus kita memilih dari pohon yang sudah berbuah ya teman-teman ya nah ini di bagian daun kita kurangi aja daunnya tidak usah terlalu banyak kita gunakan seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya nah batangnya kita potong dan ini di bagian batang yang akan kita kasih perangsang akar terus kita sayat nah ini saya buat penyayatannya seperti ini penyayatannya ya oke teman-teman ya langsung aja perangsang akarnya sudah saya siapkan ini kita oleskan ke batang yang kita sayat tadi oleskan sampai merata nah seperti ini perangsang akar ini jenisnya serbu ya teman-teman ya jadi cara penggunanya harus dicampur air terlebih dahulu kita campur air secukupnya jangan terlalu encer kita oleskan ke batang yang kita sayat ataupun pohon yang kita setek seperti ini setelah kita oleskan merata kita tunggukan kering selama kurang lebih 5 menit ya nah ini dia teman-teman ya tadi kita keringkan selama 5 menit dan sekarang sudah kering jadi tinggal kita lakukan cara penanamannya ini media tanam yang kita gunakan sekam padi yang sudah kita bakar kita campur dengan tanah hitam ya nah ini media harus lembab ini sudah saya lembabkan ya karena ini nanti tidak kita siram jadi media harus kita lembabkan terlebih dahulu seperti ini ini kap plastik kita gunakan sebagai pengganti polybagnya kap plastik putih dan kap plastik putih ini tidak perlu kita lubangi di bagian bawah agar media tidak kering karena tidak kita siram jadi kap plastiknya tidak perlu kita lubangi ya oke kita isi medianya kita tancapan nah ini teman-teman tidak usah terlalu kita tekan kali ya tidak usah terlalu padat kali oke cukup seperti ini jika sudah seperti ini tinggal kita lakukan penyungkupan kita sungkup dengan plastik putih oke kita ikat dengan karet gelang sangat gampang caranya ya teman-teman ya nah ini sudah selesai tinggal kita letak aja di tempat yang terduh kita tunggu selama 4 minggu ya ini akan saya tunjukkan contoh stek kita yang sudah 4 minggu seperti ini ini batang pohon kelengkeng nah ini dia teman-teman dan kita lihat ya akarnya nah akarnya sudah panjang ya panjang ini penyatakan sekitar 4 minggu teman-teman sudah seperti ini akarnya sudah panjang seperti ini oke buat teman-teman jika ingin tahu perangsang akar apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan saya balas ya sangat mudah caranya untuk menyetek tanaman pohon kelengkeng ya oke buat teman-teman semoga bermanfaat videonya dan selamat mencoba sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton